Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saudara pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada semoga Anda semua dalam keadaan baik dan saat ini kami masih berada di Kabupaten Belitung tepatnya di Pasarimba Kabupaten Belitung dan Saudara seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang sudah masa memasuki musim penghujan dimana pada musim penghujan tentunya juga intensitas ataupun kecenderungan meningkatnya kasus demam berdarah denggiu itu meningkat di berbagai daerah termasuk di Pulau Belitung dan tentu saja juga semua pihak termasuk pihak Dinas Kesehatan dan juga stakeholder lainnya memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat mengatasi bagaimana agar pencegahan dan juga menangani kasus demam berdarah ini dapat diatasi sampai dengan tuntas dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut saat ini sudah bersama-sama dengan kami yang pertama yaitu Bapak Joko Sarjono Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Pak Joko terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Joko bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat juga hadir bersama kami disini dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Marsidi you don't know Pak ya Dr. Daniel Suryadinata Pak Daniel sehat Pak? sehat Pak masih terus berjuang melawan DPD Pak ya ini lagi-lagi kita berbicara tentang musim penghujan tidak lepas dari peningkatan kasus DPD Pak Joko nah Kabupaten Belitung ini juga tercatat memang ada peningkatan begitu Pak ya terkait dengan kasus DPD disini dan mungkin saya ingin menanyakan kepada Anda gambaran jelas Pak gambaran jelas saat ini secara umum itu seperti apa Pak kasus DPD yang terjadi di Kabupaten Belitung ini? kasus DPD di Kabupaten Belitung ini memang seiring dengan turunnya musim penghujan dan sudah menjadi pola dari tahun ke tahun dia akan selalu meningkat ya pada bulan-bulan Oktober kemudian dia akan kasusnya kemudian akan mulai reda itu di awal-awal akhir Februari ataupun awal Maret seperti sekarang ini nah ini memang dari tahun 2019 ya kalau kita lihat puncaknya hujan di Desember-Januari kemarin itu antara bulan Desember-Januari sudah tercatat 245 kasus kalau kita tambah dengan Februari sudah 436 kasus itu yang tercatat di kita melalui sistem pelaporan dari rumah sakit baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta itulah gambaran jumlah kasus memberdarah yang mulai menaik pada bulan Oktober 2019 sampai dengan hari ini dan kami melakukan pengamatan memang bukan bulanan tapi mingguan kita hari ini sudah minggu ke-11 dan memang kasus ini sudah mulai meredah mulai menurun grafiknya itu mulai dari minggu ke-9 kemarin ya artinya bahwa memang kasus DBD ini adalah kasus yang terjadi secara tahunan begitu Pak ya setiap memasuki musim hujan terutama bulan Oktober tadi Bapak katakan bahwa memang ada peningkatan nah ini apabila kita bandingkan Pak kasus ini apabila dibandingkan dengan periode yang sama Oktober sampai dengan Desember ataupun Januari pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini apakah terjadi peningkatan yang cukup signifikan begitu Pak? memang kalau kita bandingkan dengan pola-pola tahun kita mengamati penyakit ini sudah cukup lama hanya data yang terbaru yang saya dapatkan karena saya menjabat di kepala bidang B2B ini baru 3 tahun ya 2 tahun jalan baru 2 tahun 3 tahun jalan itu memang di bulan Oktober itu tetap lah itu pola yang memang di bulan-bulan itu polanya pasti penyakit DBD meningkat seiring dengan mulai intensitas hujan yang mulai tinggi nah itu kalau kita amati penyakit ini kita bandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya itu ada peningkatan yang hampir serupa dengan tahun ini yaitu tahun 2012-2015 dan tahun ini 2019 itu yang kami amati kemudian di tahun-tahun yang lain dari pengamatan kami dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ini 2019 lah katakanlah itu memang di 3 tahun itu yang ada kemiripan peningkatan kemudian di tahun yang lain itu cenderung fluktuatif tapi tidak begitu tinggi memang kalau fluktuatif pasti itu sudah artinya apakah di tahun 2020 ini terjadi peningkatan yang cukup luar biasa begitu Pak? ya di tahun 2019 ini peningkatannya cukup tajam dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya baik itu di tahun 2012 maupun tahun 2019 nah untuk tahun 2019 ini peningkatannya cukup lebih tinggi cukup lebih tinggi tadi Bapak tercatat sampai dengan Februari begitu Pak ya ada 436 case begitu Pak nah untuk di tahun 2018 ini dinas kesehatan mencatat ada berapa kasus di Belitung Pak? kalau 2019 cuma totalnya 124 124 saja nah ini kan kecenderungan ada meningkatnya yang cukup tajam begitu Pak ya di Kabupaten Belitung ini kenapa Pak kasus TBD ini mengalami peningkatan begitu Pak? artinya kan bagaimanapun juga kan yang namanya penyakit itu kan ada pihak yang memiliki tugas dan WNU untuk dapat menekan itu Pak ya jadi begini logika kita ketika kenapa musim hujan itu kemudian kasus TBD naik itu berkaitan dengan masalah ketersediaan tempat perindukan nyamuk itu karena ini nyamuk Aedes, ada Aedes Aizepti dan Aedes Albubitus Aedes Aizepti itu yang di dalam rumah ini memang begitu hujan ini terus terang ada penambahan jumlah tempat-tempat perindukan ya tempat mereka berkembang biak di alam maupun di dalam rumah karena baik itu yang di wadah-wadah tempat perindukan yang disediakan oleh masyarakat maupun wadah-wadah yang memang ada di lingkungan sekitar masyarakat seperti bekas-bekas air mentera, kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, ban-ban bekas kemudian juga daun-daun juga yang artinya cukup lebar kemudian sedikit cekung bisa menampung juga itu nah inilah yang menimbulkan kenapa kasus ban berdarah ini naik ketika musim hujan karena di Indonesia ini dulunya dikenal itu untuk demam berdarah ini hanya penularan horizontal penularan horizontal itu penularan dari orang ke orang dari orang ke orang si A kena demam berdarah digigit nyamu Aedes benar-benar nyamu Aedes itu mengigit orang lain makasih yang orang lainnya akan kena itu namanya penularan horizontal tapi hari ini banyak penelitian sebagaimana juga disampaikan oleh dokter Suhito yaitu beliau adalah kasus update vektor Kementerian Kesehatan kemarin waktu memberikan pembekalan di Hotel Bahamas minggu yang lalu beliau mengatakan bahwa di Indonesia ini sudah ada penularan vertikal penularan vertikal adalah penularan yang terjadi ketika nyamu itu sudah mengandung virus dengih maka dia akan menelorkan menghasilkan telur yang sudah terinfeksi telur akan menentas menjadi larva larva infektif jadi larva menjadi pupa atau kepompong kepompong juga yang sudah mengandung virus begitu dia terbang menjadi nyamuk dewasa atau pradewasa dan dewasa maka dia otomatis sudah bisa menularkan virus ini tanpa harus menggigit penderita yang lain ini yang menimbulkan di Indonesia karena pada tahun 2019 ini hampir serentak di beberapa wilayah daerah Indonesia itu begitu fenomenanya ini yang menyebabkan kenapa kasus demam berdarah di Belitung dan di Indonesia pada umumnya itu meningkat sehubungan dengan masalah musim bujannya ya artinya ini adalah dapat kita katakan begitu Pak ya bahwa potensi penyebaran ataupun penularan penyakit ini juga justru menjadi lebih tinggi dengan adanya penularan secara vertikal tadi begitu Pak ya nah ini belum ada Pak langkah-langkah apakah itu dari Kementerian Kesehatan terkait dengan bagaimana untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif begitu Pak nah kami sebenarnya sudah lama melakukan langkah ini hanya mungkin intensitasnya saja yang belum artinya kita tingkatkan ya nah kita sebenarnya sudah pemerintah pusat sudah mempunyai program satu R satu J jadi satu rumah satu Jumantik nah jadi di Kabupaten Belitung ini rencana kami akan kita hidupkan kembali atau kita berdayakan kembali yang namanya juru pemantau jentik atau Jumantik yaitu yang berasal dari masyarakat itu namanya kita namakan kader Jumantik jadi kader Jumantik itu rencana nanti satu dusun itu akan kita tempatkan satu Jumantik untuk tugas mereka apa Pak? ya tugas mereka mengkoordinir mengkoordinir satu rumah satu Jumantik tadi jadi setiap rumah itu harus ada satu anggota keluarga yang bersedia menjadi juru pemantau jentik di rumahnya jadi nantilah dia akan dikoordinir dia akan melaporkan itu nanti ada formulir pelaporannya yang akan kita sebarkan itu melaporkan kepada juru pemantau jentik ini selanjutnya juru pemantau jentik akan melaporkan secara hirarki ke puskesmas sampai dengan ke Dinar Kesehatan Kabupaten maupun ke Provinsi ya artinya bahwa memang untuk penjagaan ini bagaimana pun juga kan tidak terlepas dari perhatian masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan artinya memang ini sudah langkah yang tepat begitu Pak ya untuk dapat mengambil partisipasi langsung dari masyarakat itu sendiri baik, saya ingin ke Pak Daniel dulu Pak ini kan ternyata juga ada hubungannya dengan pola hidup masyarakat itu juga ada peningkatan jumlah kasus demam berdarah di Belitung khususnya begitu Pak nah dari RSUD Marsidi Yudono sendiri Pak untuk sampai dengan sejauh ini sudah ada berapa kasus yang dirujuk ke situ Pak kasus DBD baik, terima kasih dari bulan Januari 2020 itu ada sekitar 110 pasien yang dirujuk tapi untuk khusus pasien anak kebetulan karena saya dokter spesialis anak jadi data itu dari bagian anak dari umur 1 tahun sampai 18 tahun untuk Februari mengalami peningkatan juga sekitar 133 anak ini dari data pasien anak Pak ya pasien anak artinya belum digabungkan dengan dewasa belum dewasa untuk dewasa juga ada meningkatan tapi tidak sebesar bagian anak itu memang menjadi suatu harus yang diperhatikan juga ini karena berarti pasien anak ini saat ini adalah rentan terhadap penularan penyakit DBD begitu untuk Maret sampai Maret hari ini per tanggal 10 Maret kemarin 33 pasien anak yang sedang dirawat yang sedang dirawat walaupun ada yang sudah pulang juga total datanya 33 iya berarti memang ada peningkatan juga setuju bersesuaian dengan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan tadi memang ini cukup tajam kalau melihat dari angka yang Anda sampaikan tadi nah ini yang menarik tadi Bapak dokter Daniel katakan bahwa anak-anak ini menjadi segmen yang rentan begitu Pak untuk dapat terkena ini penyebabnya apa Pak? ya jadi ini menjadi suatu yang harus diperhatikan anak-anak lebih rentan menular tertular penyakit DBD karena mungkin siklus gigitan nyamuk itu oh begitu siklus gigitan nyamuk itu yang terjadi biasanya pagi dan sore dimana anak-anak tersebut mungkin aktivitasnya dalam rumah atau di sekolah nah jadi itu yang mungkin harus jadi perhatian untuk cara pencegahannya lokasi lokasi pencegahannya itu seperti tadi Pak Joko uraikan jenis nyamuk Aedes aegypti kan berada dalam rumah dan kemungkinan besar juga di sekolah karena pada jam-jam segitu anak-anak berada di dua lingkungan tersebut iya oke baik dokter Daniel berarti dengan adanya berdasarkan data tadi ada peningkatan jumlah kasus berarti juga harus ada kesiapan begitu Pak ya dari pihak rumah sakit nah kami ingin tahu ini Pak kesiapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit umum daerah ini untuk dapat menangani kasus ini Pak jadi secara umum pihak rumah sakit khususnya bagian anak ya sudah membuat perluasan atau penambahan bed tempat tidur ini khusus untuk karena adanya peningkatan jumlah kes DBD tadi Pak iya karena kita mempunyai kebijaksanaan bahwa jangan sampai ada pasien DBD yang sudah terkena DBD ditolak karena alasan tidak ada kamar tidak ada ruangan jadi kita akan tetap usahakan bagaimanapun juga untuk tetap dirawat jadi kita sudah menyediakan ruangan-ruangan tambahan yang tadinya mungkin buat penyakit lain kita alifungsikan sebagai ruangan DBD perawatan DBD terus kami juga telah membuat perluasan PICU PICU itu ya ruangan intensif khusus buat anak-anak dari awalnya sekitar dari awalnya hanya 2 bed kami bisa fungsikan jadi 4 sampai 6 6 bed jadi itu dari kami meningkatkan kesiap-siagaan dan kewaspadaan baik selain dari penambahan ruang dan juga penambahan PICU tadi bed di PICU tadi Pak untuk dari segi tenaga kesehatan ataupun obat-obatannya seperti apa? jadi untuk masalah tenaga kesehatan kita juga sudah siap dari tenaga dokter dokter umum dokter spesialis standby lalu tenaga perawat juga kita ada yang kita alifungsikan dari misalnya dari bagian lain diperbantukan di bagian anak untuk menangani DBD itu yang pertama terus mengenai yang paling penting juga adalah sarana laboratorium tentunya karena DBD ini sulit hanya melihat gejala klinis pemeriksaan laboratorium yang menjadi andalan untuk menegakkan diagnosis sampai saat ini pemeriksaan lab untuk DBD itu lengkap dan cukup memadai lalu yang ketiga adalah obat-obatan obat-obatan di kami cukup lengkap untuk merawat pasien DBD dari derajat 2 sampai derajat 4 kita tersedia obatnya cairan infus cairan infus untuk yang koloid dan buat suportifnya lengkap baik jadi untuk merespon adanya peningkatan jumlah kasus tadi saya ingin simpulkan bahwa memang pihak rumah sakit sendiri sudah menyiapkan segala sesuatunya mulai dari penambahan ruang tadi tenaga kesehatan juga sudah disiapkan termasuk juga obat-obatan dan juga laboratorium tadi yang fasilitasnya sudah cukup memadai Pak Joko ini kan tadi Pak Daniel dokter Daniel katakan bahwa yang harus menjadi perhatian kita ini adalah kerentanan anak-anak untuk dapat tertular penyakit DBD ini Pak nah ini kan sebagai leading sector penanganan masalah kesehatan di tingkat kabupaten belitung ini apakah sudah ada perhatian dari pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa anak-anak mereka juga harus dijaga lebih khusus begitu Pak betul yang disampaikan oleh dokter Daniel sangat betul sekali bahkan dari pengamatan beberapa daerah memang ini di sekolah memang sangat rentan karena memang nyamuk pembedara ini akan mulai beraktivitas jam 6 pagi sampai kurang lebih jam 10 kemudian nanti sore hari dia mungkin habis jam 3 sampai jam 6 biasanya begitu di aktivitasnya malam hari dia tidak beraktivitas nah ini artinya ada jam sekolah di situ kemarin kami sudah melakukan penyuluhan ke 400 oh sudah dilakukan sekolah SD dan SMP tentang penyakit depan berdarah ini kemudian selanjutnya kami pada tahun ini juga ingin sudah membuat komitmen secara lisan dengan mereka kita sampai di komitmen nanti kita sambung lagi pak komitmen seperti apa dengan pihak sekolah kita harus diudah dulu dan saudara kami akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan bagaimana menangani masalah DPD di Kabupaten Belitung tetaplah bersama kami di Dialog 21 terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton di Dialog 21 TVRI Bangka Belitung dan saudara kita akan menyambung lagi terkait dengan bagaimana usia anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan untuk terkena DPD dan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan menjadi leading sector di dalam melakukan bagaimana agar masyarakat memiliki perhatian tadi Pak Joko sudah sampaikan langkah pertama yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan ke ratusan sekolah ke seluruh kepala sekolah yang kedua tadi adalah komitmen komitmen seperti apa yang dibangun kami memang kita lanjutin secara tertulis jadi kami juga pernah melakukan komitmen serupa terutama dalam pendanganan penyakit malaria jadi penyakit malaria itu kan dulu penyakit rakyat belitung jadi sekarang sudah kita bebaskan sudah nol kasusnya nah itu juga kami dulu komitmen dengan menyusun buku 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 tentang malaria agar bisa diajarkan dalam secara kulikuler daripada waktu itu nah untuk DPD ini kami akan menyusun buku sakuguru buku sakuguru itu sudah kita sampaikan juga di depan para kepala sekolah itu termasuk juga di depan kepala dinas pendidikan kemarin beserta kepala bidang keberadaan yang hadir pada waktu itu agar kiranya buku sakuguru ini bisa disampaikan kepada murid di dalam pelajaran penjaskes karena mulut tidak ada lagi tapi masih bisa diselipkan dalam pelajaran penjaskes kelihatannya masih disitu menurut Indonesia kami nah itu nanti akan kita cetak buku ini akan kita sebarkan ke sekolah tentunya akan kita serahkan dengan kepala dinas pendidikan supaya bisa disperluaskan bahkan nanti kami ingin juga puskesmas itu mempunyai kartu kartu pengamatan centik di sekolah jadi kami juga ingin kembangkan dan sekarang lagi sedang dilatih oleh puskesmas yaitu jumantik sekolah silahkan nanti kartu itu diisi oleh jumantik itu sehingga petugas pesus tinggal monitoring aja mungkin bisa dimonitoring dibantu juga oleh guru guru UKS karena juga itu tidak lepas dari program UKS juga dokter kecil dan sebagainya ataukah mungkin nanti jumantik itu bisa ditunjuk juga dokter kecil yang sudah ada sehingga sekolah itu menjadi wahana yang bebas dari itu karena dari pengamatan kami ada beberapa sekolah yang memang terkadang-kadang memang kesehatan lingkungannya dan kadang-kadang ada beberapa tempat perindukan ya di dalam sekolah itu di Pak Mandi dan sebagainya nah ini kita ke depan pengennya bisa dipantau secara secara periodik iya iya baik ini sebagai fungsi surveillance begitu Pak ya misalkan dari jumantik tadi itu Pak jumantik itu kan mereka misalkan memang sudah tersebar di tiap-tiap di semua masyarakat itu sudah ada jumantik termasuk di sekolah tadi lalu tindak lanjutnya seperti apa apabila terkait dengan laporan-laporan yang mereka sampaikan tadi itu Pak jadi ketika nanti ternyata misalnya di tadi kalau di desa jumantik itu akan mengkoordinir satu dusun jadi nanti mereka yang mengkoordinir namanya jumar ya jumantik rumah ya satu R satu Uji itu maksudnya satu R satu satu rumah satu jumantik jadi harapannya nanti anggota keluarga yang ditunjuk sebagai juru pemantau centik ini akan melaporkan kepada jumuh kader jumantik yang di dusun itu tentunya harapannya ketika nanti ditemukan kalau ada positif centik artinya nanti kita tindak lanjuti tentunya kan nanti kader jumantik juga sudah kita nanti akan kita latih sehingga mereka juga tahu tentang bagaimana cara pemberantasan sarang nyawuk kemudian melakukan abatisasi itu juga mereka akan kami ajarkan sehingga nanti kader itu pun bisa lah melakukan tindakan eksekusi terhadap pemberantasan sarang nyawuk ini ataupun ketika mereka menemui kesulitan itu mereka pasti akan melaporkan secara hirarki ke puskesmas nah untuk penguatan puskesmas sendiri itu seperti apa yang dilakukan pak terkait khusus UDPD ini puskesmas sudah dilengkapi dengan petugas surveillance kemudian petugas pengelola khusus UDPD dan sanitarian nah tiga orang ini harapannya kemarin sudah kita lakukan bintek bahkan resumennya dari pusat langsung bahwa ketiga orang inilah nanti yang akan mengkoordinir masalah penanggulangan apapun pencegahan dan penanggulangan masalah UDPD jadi mereka masing-masing puskes tenaga ini sudah kita siapkan sudah kita latih sudah tahu sudah kita berikan bekal pengetahuan dan keterampilan baik Pak dokter Daniel selain tadi anak-anak kalau dari segi kesehatan maksudnya medis begitu pak ini kelompok-kelompok usia berapa saja pak yang memang memiliki kerentanan untuk dapat tertular DPD itu pak baik jadi sebenarnya DPD itu bisa mengenai atau menularkan ke seluruh usia saya di Belitung pernah merawat bayi umur 3 bulan terkena DPD dari umur 3 bulan jadi segala usia itu rentan tertular kalau memang ada nyamuknya dan memang ada virusnya dalam nyamuk tersebut namun usia anak usia anak apalagi balita itu jauh lebih rentan untuk timbulnya komplikasi dari DPD tersebut derajat keparahannya akan jauh lebih tinggi pada jika terkena di anak balita dibandingkan anak yang lebih tua usianya resikonya atau komplikasinya apa dua yaitu pertama gangguan sirkulasi darah yang kita sebut shock dan yang kedua adalah pendarahan karena turunnya trombosit yang drastis nah dua itu yang sering terjadi pada anak-anak khususnya anak balita jika tertular DPD jadi untuk pasien-pasien anak kita monitoringnya harus lebih ketat dan memang harus dirawat di rumah sakit kalau ada tadi dokter katakan ada shock dan juga pendarahan artinya akibat komplikasi dari penyakit DPD terhadap anak-anak ini juga ternyata akan berdampak lebih parah lagi bila dibandingkan dengan orang dewasa resiko timbulnya shock dan pendarahan lebih besar dibandingkan jika terkena pada dewasa misalnya walaupun pada dewasa juga tidak menutup kemungkinan terjadinya hal tersebut jadi saya sebagai dokter anak dan rumah sakit harus siap untuk menghadapi resiko atau komplikasi tersebut kami sudah menyiapkan ubat-ubatan cairan-cairan untuk mengatasi shock tersebut dan untuk mengatasi resiko pendarahan kami sudah bekerja sama dengan PMI PMI Belitung tahun ini sudah bisa menyediakan suspensi trombosit untuk mencegah timbulnya pandaran tersebut baik dokter ini sebagai pelajaran kepada masyarakat ini untuk dapat mengetahui sebetulnya seperti apa sistem penularan dari penyakit DBD ini dok seperti tadi yang Pak Joko sempat terangkan penularannya tersebut lewat nyamuk nyamuknya nyamuk Aedes aegypti nyamuk Aedes aegypti yang di badannya telah mengandung kuman bukan kuman virus virus Dengue jadi nyamuk yang telah mengandung virus Dengue itu akan menghingkap dan menggigit manusia dan menularkan virus tersebut ke dalam tubuh manusia nah akibatnya demam ini demam termasuk gejala begitu dok ya menimbulkan gejala demam terus biasanya disertai dengan nyeri kepala nyeri sendi dan nyeri otot sakit perut dan demamnya itu pada anak-anak ada beberapa variasi tapi sebagian besar adalah langsung tinggi cenderung tinggi cenderung tinggi bahkan bisa sampai 39-40 derajat kadang-kadang bisa disertai kejang gitu dan demam itu kalau pada DBD belum akan turun sampai setelah hari ketujuh dan yang harus diwaspadai adalah terjadinya fase kritis fase kritis itu adalah fase yang terjadi pada hari keempat sampai hari ketujuh dimana itulah pada hari-hari tersebut terjadi resiko pendarahan dan shock gangguan airan darah dengan gejala-gejalanya biasanya nyeri perut tangan kaki dingin ada muntah terus disertai kadang-kadang sesak nafas gangguan kesadaran atau ada pendarahan pendarahannya pendarahan lewat mungkin mimisan atau pendarahan muntah darah atau BAB berdarah nah gejala-gejala tersebut kita harus antisipasi jangan sampai berkelanjutan yang berakibat resiko irreversibel tidak bisa teratasi berakibat meninggal jadi sebelum gejala itu menjadi lebih berat kita harus antisipasi nah itulah makanya saya menyarankan kepada orang tua jika ada anak yang mengalami demam 3-4 hari dan tinggi berubat ke dokter atau ke fasilis tanggal kesehatan untuk diperiksakan DBD-nya untuk diperiksakan DBD-nya artinya apalagi di musim penghujan seperti ini orang tua khususnya itu harus tanggap harus tanggap apakah memang ada gejala-gejala pada anaknya yang mengarah kepada DBD untuk segera diperiksakan ke dokter ataupun tenaga kesehatan tadi nah ini kondisi tadi dokter mengatakan bahwa memang DBD ini bisa menyasar siapa saja kelompok usia manapun dan juga dalam kondisi apapun nah lalu kondisi-kondisi seperti apa yang menyebabkan kita ini mudah untuk terkena DBD tadi dok ya jadi faktornya ada dua ya eksternal dan internal tapi khusus untuk DBD ini faktor eksternal ini yang berperan cukup penting mulai dari reservoir adanya sarang nyamuk di lokasi pemukimannya di tempat tinggalnya atau di sekolahnya nah itu menjadi resiko yang utama untuk dari internalnya sendiri ya tentu aja dari faktor umur semakin mudah semakin berisiko ya dan daya tahan tubuh status gisi dan adanya apakah ada penyakit penyerta lain yang sudah diderita sebelumnya namun khusus untuk kasus penyakit DBD ini kebersihan lingkungan dan pemberantasan sarang nyamuk itulah yang sebaiknya diperhatikan Pak Joko kalau kita berbicara ini terkait dengan penyebab DPD ini kan bukan hanya dari nyamuk tapi memang awalnya itu adalah bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya walaupun dinas kesehatan ini adalah sebagai leading begitu Pak tapi kan bagaimanapun juga untuk terkait dengan kebersihan lingkungan dan sebagainya itu adalah lintas sektoral lalu koordinasi dengan dinas lainnya agar khususnya pada musim-musim seperti ini itu bagaimana agar warga lebih meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan tadi itu Pak terima kasih ke depan memang kami sudah memiliki hal ini jadi bagaimana kita melibatkan lintas sektor untuk bisa tentunya mengandalkan dinas kesehatan dan rumah sakit sendiri tidak mungkin karena faktor ini faktor penyebab yang Pak dan eksternal ini dari masyarakat karena virus nyamuk itu ada di lingkungan mereka tidak mungkin kita akan membersihkan sarang nyamuk yang ada di rumah-rumah masyarakat tenaga kita sangat terbatas dan mungkin tugas pokok kita bukan itu kalaupun kemudian kita kadang-kadang turun ke lapangan itu semata-mata memberikan edukasi dan memberikan contoh langsung begini loh cara memberantas sarang nyamuk yang baik dan benar kita contohkan itu kita sikat dan sebagainya karena kalau tidak kita sikat di dalam berjana itu telurnya masih nempel di situ jadi kalau dibuang saja airnya itu percuma karena ketika air nanti terisi air berjana itu dia akan meletas kembali itu sudah kita beberapa lokasi kita kita sampaikan tapi yang jelas ke depan kami untuk membangun dintas sektor bersama dintas sektor kami akan membentuk pok janal dbd khusus dbd ya kelompok kerja lagi kita dulu pernah terbentuk tapi ini pernah mati suri juga ini juga sudah pernah terbentuk ini tapi sudah mungkin ya 6-7 tahun yang lalu sehingga saya masuk ke bidang ini ternyata itu sudah mati suri dan akan kita kembali kita hidupkan nah rencana kita pok janal kelompok kerja operasional bukan fungsional operasional itu itu akan kita bentuk mulai dari tingkat keupaten kejamatan dan desa kalau desa itu pokja saja supaya artinya dari pihak kepala desa maupun samat kemudian ke tingkat OPD di dintas sektor bentuk pertama membangunkan kepedulian mereka kita akan sampaikan secara tuntas mungkin nanti juga dalam pok janal kita juga akan mengundang dari sumber rumah sakit juga Pak Daniel untuk menyampaikan bagaimana terminologinya penyakitnya itu bagiannya mana karakteris penyakit itu kayak apa kami juga ingin memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana apa itu penyakit demam berdarah penyebarannya dan sebagainya akan kita sampaikan supaya mereka artinya mempunyai peran kepada kita karena tidak mungkin kita tidak melakukan kapas city building membangun jaring ini untuk memberantas penyakit demam berdarah sangat tidak mungkin kalau hanya mengandalkan leading sektor kesehatan itu sangat tidak jadi mudah-mudahan ini akan segera kita release bulan ini juga kita akan segera undang entah sektor untuk bersama-sama membentuk pok janal DPD paling tidak di tingkat keuatan dulu lalu pihak-pihak mana saja nanti akan dilibatkan dalam pokoknya ini itu sebaiknya memang idealnya semua OPD terutama OPD yang ada kaitannya dengan masalah perencanaan misalnya kayak Pak Beda kemudian kemudian dinas apa itu yang berkaitan dengan anggaran itu DPKAD kemudian juga kementerian agama juga kita ajak untuk bisa memberikan juga tausia barangkali berkaitan dengan masalah kebersihan sebagian daripada iman begitu-begitu kan kita juga kemudian nanti dinas pemberdayaan yang membawai desa itu sendiri karena ketika sebenarnya ketika desa ini mau menggerakkan aparatnya kadus kaleng RT RW sebenarnya tidak sulit hanya inilah bagaimana menggerakkan mereka ini harus ada kelompok kerja ini betulnya kita akan misalnya akan kita undang seluruh OPD yang ada mudah-mudahan nanti memang ada yang perannya akan sangat penting kemudian perannya tapi kalau bisa kan kita lebatkan semua itu supaya menurut saya lebih banyak itu lebih baik lah supaya kalau lebih baik mungkin sumbangan pemikirannya kita harapkan lebih banyak lebih komplek sehingga dalam mengambil keputusan kita mudah-mudahan mendekati hal yang ya sempurna mendekati itu lah dan juga penanganannya nanti bisa dilakukan secara holistik dan juga komprehensif tentunya Pak ya dokter Daniel ini dengan adanya dibentuknya POGJA tadi dokter sebagai praktisi hukum ini melihatnya apakah masalah DPD ini cukup efisien nanti diselesaikan melalui POGJA ini dari mulai hulunya itu Pak ya saya rasa kalau rencana ini dilakukan dilakukan seperti begitu seharusnya hasilnya bagus bisa efektif memang peran masyarakat itu khususnya orang tua ya kalau di keluarga itu itu penting sekali mereka yang paling penting adalah harus ada mendapat edukasi 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 bagaimana pencegahan pemberantasan sarang nyamuk karena pemberantasan sarang nyamuk itulah sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mengendalikan penyakit DBD ini ya kalau penyakit apa pemberantasan sarang nyamuk berjalan baik seharusnya ya kasus DBD ya bisa berkurang turun drastis atau mungkin malah hilang malah hilang baik Bapak-Bapak kita akan lanjutkan lagi perubahan kita usaha jadah pariwara dan saudara jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Dialog 21 selamat menikmati Anda masih bersama di Dialog 21 saudara dan kembali lagi kita akan membahas terkait dengan penanganan DBD di Kabupaten Belitung sekarang ini mungkin dari dulu juga kita sudah tahu Pak Joko ya bahwa memang penanganan kasus DBD ini biasanya dilakukan dengan fogging begitu Pak nah ini seberapa efektif Pak penerapan fogging dalam rangka untuk melakukan penanganan kasus DBD di masyarakat ini Pak Joko baik terima kasih seperti yang seperti yang seperti yang kami jelaskan di depan tadi bahwasannya mutasi dari virus Denggu ini artinya sudah ada sudah ditemukan bahwa adanya penularan vertikal tadi artinya ketika penularan vertikal ini artinya fogging ini sudah di memang masih dibutuhkan tapi tidak terlalu efektif lagi ya artinya dia hanya untuk membantu mengendalikan nyamuk yang sudah dewasa dan itu pun nyamuk yang mati pun hanya nyamuk hari itu ya yang mati kemudian nyamuk yang letas pada keesokan harinya itu tidak mati oleh fogging makanya fogging itu hanya membantu sesaat tapi dengan adanya pola penularan yang vertikal ini artinya atau yang namanya penularan trans-ovarial melalui telur itu fogging ini masih kita butuhkan tetapi tidak tidak adekuat lagi ya untuk membantu pemberantasan penyakit demam bedala tetapi yang berarti yang harus kita tekankan betul adalah PSN pembedasan sarang nyamuk karena untuk mengatasi tanpa menggigit orang yang sakit ternyata bisa menularkan nah ini kan berarti artinya itu harus sudah kita mulai fokus ke sana tetapi tetap fogging pada kalau dahulu sebelum ada ditemukan penelitian hasil penularan vertikal ini mungkin masih efektif ya tapi sekarang untuk membantu saja untuk menurunkan populasi nyamuk yang diduka infektif pada hari itu sesaat saja iya berarti bisa dikatakan bahwa pemberantasan melalui fogging ini sudah tidak terlalu efektif lagi begitu dok ya tapi dapat dilakukan dalam rangka untuk membantu tadi nah lalu apakah membunuh nyamuk dengan cara fogging tadi itu akan juga memberikan efek yang lainnya dok dari asap tersebut atau seperti apa oh pasti karena begini yang pertama kalau kita terlalu sering fogging kita melalukan fogging itu yang kita semprotkan adalah racun dia kan pesticida insektisida namanya insektisida jadi golorongan dari pesticida yang dipakai untuk membunuh insekt itu namanya serangga itu namanya kita namakan insektisida nah itu ratun yang kita semprotkan pada waktu kita karena penyemprotan ini kan di dalam rumah indoor karena nyamuk itu kan di dalam rumah sasaran target site kita adalah nyamuk yang di dalam rumah otomatis nyamuk racunnya ini dalam asap ini akan menempel di tembok nah ini sebenarnya kemudian dia akan juga kalau kita kemudian kita semprotkan di luar juga dia akan menjadi residu di alam jadi ini sebenarnya racun artinya ketika kita melakukan fogging yang tidak terkendali tidak kita ukur baik itu artinya luasannya maupun intensitasnya dia akan membahayakan lingkungan dan membahayakan manusia tentunya di samping itu memang kegebalan serangganya Aedes nyamuk Aedes ini sudah terjadi di alam sehingga apa namanya mereka sudah kebal ya sudah kebal resisten dengan beberapa jenis pesticida termasuk malation mereka sudah kebal sehingga kami sudah dipesan dari kementerian bahwa di dunia barangkali di Indonesia itu tinggal satu golongan saja itu golongan dari golongan piretroid yaitu si permetrin namanya itu saja yang sekarang masih bisa dipakai untuk membunuh nyamuk Aedes nah ini kami dibesan pada waktu rakor di ruang sidang pemda itu dibesan supaya masyarakat juga kami juga berhati-hati dalam melakukan fogging ini agar tidak sembarangan fogging harus diukur betul artinya keputusan untuk fogging itu sudah dikaji dengan cermat aku hati nanti terjadi resistensi nah ini juga akan merepotkan kita justru ada akibat lainnya justru dari selain DBD tadi baik dokter Daniel ini dalam rangka pencegahan tentu saja harus juga dipikirkan misalkan seperti penyakit polio dan sebagainya dok nah untuk DBD sendiri itu apakah sudah ada vaksinnya untuk sekarang ini dok ya sebenarnya vaksin dari tahun 2017-18 sudah ada sempat ada sempat ada namun saat ini sedang dievaluasi kembali efektivitasnya dan akan ada lagi sekitar bulan April atau Mei kalau tidak salah namun perlu ditahui bahwa vaksin ini imunisasi ini cukup mahal harganya cukup mahal jadi tidak semua masyarakat mungkin mampu untuk melakukan imunisasi tersebut jadi saya tetap berpesan bahwa pemberantasan sarang nyamuk itulah yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit DBD ini jadi edukasi mengenai pemberantasan sarang nyamuk itulah yang menurut saya harus difokuskan jadi efektif murah ya kan dan bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat artinya memang sudah ada vaksin ya begitu dok ya walaupun memang perlu diketahui memang harganya masih cukup mahal harganya masih cukup mahal dan hanya bisa diberikan pada anak umur di atas 9 tahun sampai 18 tahun dan yang sudah pernah kena DBD sebelumnya jadi pada anak yang belum pernah kena DBD vaksin tersebut tidak efektif tidak efektif ya baik Pak Joko ini terkait dengan angka dari peningkatan jumlah kasus DBD di Belitung tadi itu Pak ini persebaran perkecamatan itu untuk kasus DBD ini sudah dipetakan oleh Dinas Kesehatan sudah jadi pemetaan sudah kita mulai pada setiap tahun kita petakan di dalam petunjuk dari peneman 1501 itu bahwasannya pemetaan kasus DBD itu perdesa itu digolongkan menjadi desa endemis sporadis dan desa yang masih bebas jadi di Belitung ada 48 desa dan kelurahan 19 desa sudah endemis endemis itu artinya bahwa setiap tahun dalam 3 tahun berturut-turut katakanlah sekarang tahun 2020 tahun 2020 19 18 itu ternyata bahwa satu desa itu ada kasus selalu ada kasus itu namanya desa endemis kalau desa sporadis itu desa yang terkadang ada terkadang enggak dalam 3 tahun itu setelah 3 tahun itu kadang ada kadang enggak itu sporadis kadang muncul kadang tapi jadi setelah kita petakan ternyata 19 desa di Kabupaten Belitung sudah endemis 19 desa dari total dari 49 49 desa 19 lagi sporadis tinggal 11 itu yang ada di pelosok-pelosok itu selat nasik karena penyakit 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 itu hubungannya dengan mobilisasi penduduk semakin mobilisasi penduduk tinggi itu biasanya penyakit ini juga semakin tinggi makanya 19 desa yang endemis itu semuanya di Kecamatan Tanjung Pandan jadi ini yang yang sudah kita petakan nah jadi justru kader jumantik yang saya sebutkan akan kita prioritaskan dulu yang di ini di desa yang ini yang merah ini yang kami sebut saja desa merah supaya gampang ini jadi sudah kita petakan bahwa 19 desa ini yang sudah menjadi warning pertama kemudian nanti yang sporadis kalau yang belum berada kasus biasanya aman-aman saja sepanjang memang mobilitas penduduk di situ tidak begitu tinggi itu biasanya tidak ada kasus ini lain dengan malaria kalau malaria bisa masuk ke kampung-kampung memang tapi kalau DBD ini sebenarnya penyakit di kota ke paling banyak bahkan kasus-kasus yang ini ini presentasinya itu di Tanjung Pandan paling tinggi dokter Daniel ini justru berbeda dengan malaria Pak ya memang penyebarannya itu ada di desa-desa atau terpencil ini justru DBD ini ada di perkotaan begitu dok nah ini bagaimana pola persebarannya sehingga bisa seperti itu dokter Daniel ya perbandingannya dengan malaria berarti ya penularannya malaria itu wilayahnya wilayah hidupnya itu adalah di daerah daerah pantai hutan bakau berarti jenis nyamuknya juga berbeda nyamuknya berbeda nyamuk malaria itu nyamuk anopeles nyamuk anopeles itu hidup di hutan-hutan bakau juga kumannya juga beda ini kalau yang malaria itu kan plasmodium plasmodium tipe penyebarannya juga berbeda karakteristik penyakitnya juga berbeda dan apa gejala penyakitnya pun juga berbeda bersyukur bersyukur saat ini bangka belitung khususnya belitung juga sudah bebas malaria bebas malaria mudah-mudahan tidak pernah lagi ada kasus malaria di belitung ini begitu ya untuk DBD sendiri ya menjadi tantangan buat kita kesehatan dan khususnya dan sebenarnya seluruh rapisan masyarakat karena ini adalah kepentingan dari semua masyarakat begitu untuk menurunkan atau menghilangkan DBD ini DBD Pak Joko untuk kabupaten belitung seprovinsi bangka belitung dari tujuh kabupaten kota berada di rutan keberapa untuk DBD ini Pak? sebenarnya ini fluktuasi ya terkadang di tahun ini kita mungkin nomor satu tapi nanti di tahun yang lain beda karena polanya tidak sama polanya sama pernah juga bangka tengah itu KLB pernah kita hentak jadi ini tidak bisa karena penyakit ini timbul tenggelam jadi lain dengan jenis penyakit kronik ya Pak penyakit kronik kayak TBC itu bisa diukur karena dia lama waktunya tapi ini karena penyakit yang datangnya kemudian itu cuma dalam rentan pendek beberapa bulan saja itu memang tidak bisa di ini bisa di mana yang lebih dominan itu tapi yang jelas memang ketika mobilitas penduduk di satu wilayah itu tinggi disitulah biasanya akan lebih tinggi ya baik untuk koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi begitu Pak apa juga sudah dilakukan untuk kasus di terus ini jadi mereka juga mempunyai setap yang ataupun petugas dari dinas kesehatan yang memang memantau sorbelan provinsi itu memantau seluruh kasus yang ada di Bangka Belitung itu selain memantau juga di kan memberikan ekomodasi ke kita oh ini sudah KLB ini belum itu mereka yang menentukan kita juga minta advice dari mereka maupun pusat nah provinsi itu memang dia mempunyai sebagai wakil dari pusat dia akan menyelarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan pendidikan keterampilan itu ada di ranah mereka termasuklah DPD itu untuk evaluasi kebupatenya untuk meningkatkan petugasnya itu juga sebenarnya mereka punya anggaran untuk itu termasuklah kalau kayak kemarin kita juga minta bantuan apa insecticida kemudian kita minta bantuan juga larvasida itu mereka juga biasanya mereka ada buffer ya ada stok untuk kebupaten mana yang tahun ini membutuhkan drop kebetulan tahun ini kita ini butuh mereka dropping provinsi selalu sebagai apa ya sebagai instansi vertikal kami yang memberikan semua baik juknis latihan dan sebagainya itu bahkan bantuan pun media-media penjualan juga mereka banyak membantu kita tahun ini memang belitung berada di rutan pertama sehingga memang wajar apabila fokus penanganan ini juga mendapatkan perhatian yang lebih begitu Pak ya tapi tentu saja apakah dinas kesehatan dan pemerintah kabupaten belitung ini sudah memiliki rencana strategis yang bersifat permanen begitu Pak di dalam rangka untuk meminimalisir ataupun bahkan mengeliminasi kasus DPD ini Pak ada beberapa program yang sudah kami sebutkan tadi diantaranya kita akan memanfaatkan juru pemantau centik di desa maupun di sekolah akan berkelanjutan itu terus itu akan kita lanjutkan terus itu bersifat permanen kemudian juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dinamakan SMP sebelum masa penularan itu biasanya yang akan mereka lakukan bulan-bulan September ya kalau sudah mulai ini SMP akan kita lakukan apa kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif gitu Pak bahkan kalau bisa nanti kita canlangkan saya pengennya pribadi sebenarnya ingin mencanlangkan bulan cegah DPD gitu Pak bulan September ini kita jadikan bulan cegah DPD gitu ya ini untuk memberikan anuaja faktor rapi kepada masyarakat bahwasannya yang permanen itu adalah pemberantuan sarang nyamuk itu yang harus permanen dan kita akan permanenkan ini dengan beberapa program Jumante Pogjana yang tali sektornya tadi kemudian kita juga kalau perlu kita bagi abadul di simpang-simpang kemudian leaflet kemudian kami juga akan nyata stiker gitu ya stiker DPD kemudian kita juga akan nyata poster atau kita bagikan ke sekolah supaya dalam ruangan UKS itu setiap ruangan UKS itu ada poster DPD untuk mengingatkan mereka kepada masyarakat itu yang akan kita permanenkan baik Bapak-Bapak sudah hampir 60 menit kita berbincang saya ingin mendengarkan closing statement dari Anda berdua saya mulai dari Pak Joko terima kasih banyak jadi pesan kami pertama tentunya kalau pemerintah tentunya kita sudah memiliki program yang sudah kita patenkan kita programkan melalui dana APBD maupun dana dana alokasi khusus bantuan pusat yang juga akan kita usahakan untuk bisa menopang kegiatan-kegiatan baik itu pengadaan logistik yang diperlukan seperti mesin poging insektisi dan sebagainya kemudian itu akan kemudian kegiatan fisik-fisik lainnya seperti penyeluhan kemudian penyeluhan secara tidak langsung mendapatkan media dan sebagainya itu yang akan kita laksanakan dari pemerintah tentunya program ini tidak akan berhasil tanpa peran serta dari dukungan masyarakat karena seperti yang saya sampaikan tadi nyamuk dan virusnya ada di rumah bapak-bapak sekalian tapi di masyarakat sekalian tidak mungkin kami akan membersihkan setiap waktu untuk melakukan pemerintah secara nyamuk di lingkungan masing-masing tentunya kita harapkan dengan program ini masyarakat itu menyambut apa yang kita turunkan ini disambut dengan suatu artinya ektikat yang baik kemudian juga pemahaman yang baik juga bahwasannya di membedarah ini adalah harus kita tuntaskan secara bersama-sama baik dokter Daniel mungkin ada tips atau himbawan kepada masyarakat terkait DVD ini baik ya tips saya singkat aja waspada DVD kenali gejala DVD jika ada tanda-tanda gejala DVD segera ke puskat kesehatan setempat ya lalu pelajari cara pemberantasan sarang nyamuk dan lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah atau lingkungan masing-masing masing-masing ya baik Bapak Joko Sarjono Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung terima kasih dan juga dokter Daniel terima kasih dok sudah bergabung bersama kami dan saudara itulah tadi bahwa memang DBD ini lagi-lagi adalah bagaimana cara pemberantasannya berkaitan dengan pola hidup kita di lingkungan kita masing-masing ketika kita menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya mungkin juga kita dapat mengurangi dan juga mencegah bagaimana DPD ini agar tidak menular dan juga menyebar di lingkungan kita RKT saya Dekrevelino mohon pamit terima kasih atas perhatian Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati